Kalau Bung Martin lihat, selain tadi laporan polisi terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian palsu atau bohong, angka apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk menjamin agar para saksinya bercerita sebenarnya tanpa harus ewoh-pekewoh, tanpa harus ada ketakutan pada FS sebetulnya? Ya, tentunya ya kita gunakan media ya. Gunakan media? Kita hadir di forum-forum seperti ini, kita bantah statement-statementnya yang mendiskreditkan almarhum, ataupun membuat seakan-akan publik itu bisa dibodohi gitu dengan keterangan-keterangan yang inkonsisten ataupun tidak sesuai dengan fakta. Nah, tapi tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh abang kita ya, abang Erman Umar ya, mengatakan bahwa keterangannya Ricky katanya sudah sesuai, mungkin nanti ada yang baru. Nah, sebenarnya paling bagus itu ya nanti, ini kan pihak provider WhatsApp mau dipanggil ya Meta ya, lalu nanti provider yang lain juga akan dipanggil. Nah, saya yakin ya Pak Budiman, Nanti ketika ada banyak kebenaran material disini terungkap di persidangan, saya kena itu akan mengunggah ya, ke setiak kawanan Ricky di dalam hal ini, ataupun keperhatinan Ricky kalau dia ingin menyampaikan sesuatu yang benar, ataupun yang dia belum sampaikan kepada Ferli Sambo dan Putri Chandrawati. Saya meng-encourage, mudah-mudahan segera bisa dibuka ini, karena... Dan memunculkan cerita baru gitu ya? Ya, karena ini bukti saintifik ini gak bisa dibantah. Kalau orang kan walaupun makhluk yang paling sempurna, dia itu bisa bertindak sesuai dengan hati dan kewenangan dia pikiran kan. Tapi kalau bukti saintifik seperti digital forensik, ataupun data dari provider, itu gak bisa bohong. Karena sudah terekam. Oke, baik. Tapi Andri juga menangkap memang nuansa ketakutan memang ada ya di persidangannya. Ada. Orang ini, ini saya dapat keterangan juga ya, katanya Richard Elizabeth itu keluarganya sempat mau dijemput sama pihak seberang. Cuma keduluan dijemput sama Brimov. Kita bisa bayangin kalau keluarganya dijemput duluan sama Ferli Sambo. Gak ada barang itu disini sekarang. Oke. Seperti itu. Ya, itulah mudah-mudah semuanya terungkap di persidangan ya. Bang Martin.